mendingan kamu pergi ya sebelum malu nih bawah ini kalau kamu gak mau bawa pake ini ya kamu bawa gitu ya tuh bawa sandanya kamu gak bikin gara-gara semua gak akan terjadi ini si Sofian kemana nih atau jangan-jangan Sofian ada di kandang ya Alhamdulillah usahaku udah lancar semua nih peternakan sapi juga udah lumayan besar proses pembuatan kandang juga udah dikerjakan ini masih tinggal apa lagi ya tapi nanti nih kalau misalkan peternakanku ini udah berkembang besar nanti urusan kandang aku bakalan aku bagi nih yang satu yang kandang urusan ternak aku serahkan sama Sofian urusan sawah aku serahkan sama Pak Alan sekarang ini kan tukangnya lagi kerja ya aku cek aja deh sekalian sekalian aku mau Sofian nah udah lihat iya bos gimana untuk proses pembuatan kandangnya ya Alhamdulillah lima hari lagi bakalan selesai oh bakalan selesai lima hari lagi ya terus untuk sapi-sapinya udah kamu kasih makan semua udah semua bos dan kebetulan dari vitamin minuman juga udah selesai tinggal yang baru ini bos soalnya kan masih belum aku belum bisa konsentrat ya kamu harus kasih makan rumput kalau yang baru ya ini juga ya nanti aku minta tolong ya ini pagernya juga harus pakai pagar besi terus lantainya harus ya jangan pakai lantai tanah biar gak becek entah kamu cor atau pakai puffing terserah kamu masalahnya ginian aku kan sibuk nih masalah kerjaan di kantor nah otomatis nanti yang ngurusin masalah ternak ini aku pasrahkan sama kamu jadi kamu gak usah ikut-ikut masalah yang di sawah yang di sawah itu biar Pak Alan yang udah yang ngerjakan jadi tanggung jawab sawah itu Pak Alan tanggung jawab ternak itu kamu nah kandangnya ini kan baru nah kandang yang lama itu juga kalau misalkan kamu kewalahan kamu harus cari orangnya yang setidaknya bisa backup kamu dari belakang gitu karena apa ya usaha ternak ini juga nanti insya Allah kalau misalkan tambah maju aku bakalan tambah ya sekitar 300 ekor lagi waduh karena kandangnya ini kan kapasitasnya sekitar 300 ekor yang ada kan masih 100 ekor tapi belum ternakannya sebelah kan Mas nah maksud aku itu ya nanti kalau misalkan kamu kewalahan kamu kan bisa cari orang lagi itu ya harus terus eh tukangnya udah keluar semua untuk bahan-bahannya kelar tinggal paku aja barusan udah habis ketenang oh ya udah gini aja ini kan sangat urgent kan masalah paku kamu beli aja paku di toko ya di toko sini kan deket kamu beli paku di toko terus untuk masalah rumput gampanglah nanti aku yang cari kelagian aku sekarang kan enggak kerja juga tapi enggak apa-apa nih bos enggak apa-apa gampanglah nanti aku yang cari kan cuman sedikit kan cuman buat dua ekor satu ekor kan satu ekor aja yang baru ini bos oh ya udah kalau gitu masalahnya kan aku sibuk terus di masalah kantor kerjaan di kantor ini semua harus kamu atasin ya jadi kalau ada kendala terus kamu nggak bisa ngatasin kamu segera lapor sama aku oke siap bos ya udah ya bos kenapa tadi pagi Pak Imbron itu bos oh yang mau mau borong sapi katanya ntar lagi sekitar jam 9 mau ke sini bos oh ya udah kalau misalkan emang mau ke sini nggak apa-apa mumpung saya lagi libur lagi free saya nggak ke kantor sekarang kan ada libur gitu ya udah nggak apa-apa dia langsung ketemu sama saya aja ya nanti oke bos berarti saya langsung beli pokok dulu bos ya udah kamu pake motor kamu yang baru itu ya kan baru baru beli kan kamu kan Alhamdulillah ya udah saya berangkat dulu bos Assalamualaikum Waah aku gak nyaka banget ya ternyata sisofen itu lincah juga ya padahal orangnya kecil tapi memikirannya juga luar biasa padahal estimasi aku perkirakan ya ini sekitar 10 hari lagi cuman kata sovian 5 hari berarti sovian ini bisa aku jadikan mandor juga sekalian keren banget sih sovian oh iya aku juga lagi enggak ada kerjaan ya aku coba jadi rumput ya aku cari rumput di oh iya di sawah yang disini kan juga ditanemi rumput nih aku ambil di sawah yang disini aja ya aduh kayaknya ini tuku ada bakunya biarku gak muter-muter mending langsung nanya aja nih aduh sebab ada nih minuman suger jamur lah kan Assalamualaikum bu ini motor kok bagus banget nih coba aja aku punya motor kayak gini pasti aku gak bakalan ditolak terus sama cewek nih tapi nih ngomong-ngomong motor siapa nih pasti mahal banget nih motor nih ada saya jago punya uang aku bakalan beli motor kayak gini nih oh iya oh sini kan mau beli-beli ya eh beli-beli apa nih kanan-kanan di motor nih supaya lupa beli-beli apa belilah beli apa nih gak ada nih Jan kamu kok disini juga habis beli apa tuh habis beli pakku soalnya kan di rumah bos aku bikin kandang kebetulan gak punya abis sampai sekarang aku mau nanya ini motor nggak tau siapa nih wah kebetulan motor baru aku nih benerah aku dapat bonus dari bos kemasa ya 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 coba kamu lihat mana gak ada orang sama sekali kan ya juga sih aku yang bawa fit mulai istriankannya juga eh tapi kebetulan ada di rumah nih hebat banget kamu ya ah gini fit gak gini loh kamu kerja sama bosnya terus kamu dibelikan motor sebagus ini ini mahal ya ini abis baru dateng 2 hari aja man fit wah berarti baharu nih ya ya iya lah gini fit kebetulan bos aku tuh kan orang yang baik dan aku gak pernah buat salah fit jadinya apa yang disuruh bos terus aku langsung kerjakan gimana kalau aku kerja sama bos kamu supaya aku bisa punya motor kayak gini juga ya waduh ntar kalau kamu hanya mengharapkan kayak ini fit gak bakalan dikasih lah fit kerja itu yang jujur yang tulus bukannya cuma kerja ambil butuhnya kalau kamu cuma butuh ninja kan fit gimana-mana kan butuh kayak gini yang butuh uang kerja ya 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 sebagalah terjahilah tapi kan nih contohnya kamu kerja sama bos yang kaya raya dapet mobil motor kayak gini kamu kalau masalah kerjaan sama gak apa-apa tapi kalau masalah rejeki kan ada bagian masing-masing fit ya juga sih kamu mau kerja sama kayak aku gini ya ya gak apa-apa kerja tapi kalau masalah rejeki nih iya gini ya kalau aku mau beli motor kayak gini kayaknya mustahil deh dan kalau aku kerja sama bos kamu kan harus bertahun-tahun baru dapet bonus gimana aku mau minta tolong kamu ya tak tolong lagi nih ya ya kamu kan temen aku ya iya sih nah aku pinjam motornya kamu satu hari aja ya sebenarnya aku gak gak nantinya aku bawa mimpi bentar bentar kalau aku gak sampai nunggangi nih motor nanti aku bawa mimpi gimana ya kalau aku stress cuma gara-gara pengen naik motor kamu waduh gini fit kamu harus kamu pinjam motor baru aku ini ya pastinya kamu soalnya aku ada keperluan sih sebenarnya soalnya aku mau jemput adik ke kota ya enggak kalau pakai motor kayak gini cepet gitu loh kalau kamu mau sekarang kurang percaya soalnya kamu kan udah sering tipu aku kamu bilang ini jemput adik tapi ujung-ujungnya beneran ya yang dibawa ini loh motor aku belum di service gak enak ya kalau aku nanti motor aku mati di tengah jalan adik aku nunggu lama ya sekalian kamu sedekah lah buat pinjemin motor kamu kamu kan temen aku yang paling baik yang daripada si Agung itu kamu yang paling baik kalau Agung itu pelit banget tahu enggak aku pinjam motornya kemarin gak dikasih tahu enggak gara-gara hujan motornya habis dibersihin tapi itu bukan orang pelit kalau kayak gitu masa kan bisa dicuci lagi kalau tinggal fit kalau mau pakai pakai aja nanti kamu cuci lagi soalnya bersih kan gitu yaudah deh ya aku bakalan bawa motor kamu ke tempat cucian supaya kinclong bagian oke gimana beneran ya tapi kalau udah selesai nih pastian kamu langsung kamu tahu iya iya yaudah aku keburu-buru nih kemudian aku langsung coba aja soalnya bakunya mau dipakai yaudah aku bawa ini motornya kamu iya inget Fit hati-hati Fit itu masih baru Fit ntar kalau ada yang lecet yaudah aku cebut dulu nih Fit iya Yan hati-hati Fit jangan sampai lecet iya 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 aku sayang sama Devi aku bakalan jadi ojeknya dia kemana-mana minta antar ke aku ketika aku mengunggapin berasaan sama dia itu alasan terus udah deh aku langsung ke rumahnya Devi nyebut dia jalan-jalan wah Devi ini si Devi kemana sih lama banget udah sejam lebih aku nungguin jadi nggak sih ya dia telepon juga nggak diangkat oh jangan-jangan orang itu haa nggak boleh nothing nggak boleh nothing harus positive thinking nggak boleh mikir yang nggak nggak tapi apa iya orang udah berangkat udah dari sejam yang lalu jam segini masih belum sampai juga apa mungkin David kecelakaan nggak 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 boleh nggak boleh nggak boleh mikir yang aneh-aneh kalau David kecelakaan bisa-bisa aku nggak jadi keluar nih semoga aja orang itu selamat sampai sini ada-ada aja si David abisnya si lama banget coba suara motor hey ini deh loh Seng kamu ngapain kesini dan kamu mau kemana lu duduk sini padahal aku mau keluar loh mau keluar kemana ya mau keluar mau jalan-jalan gitu aku mau model lagi gak bad mood di rumah kalau sekemen urusan bad mood kamu ngajak aku aja emang kamu keluar sama siapa sih eh bentar bentar kamu ngapain kesini nggak pake WA dulu aku tuh juga gabung di rumah pengen jalan-jalan sama kamu oh padahal aku lagi mau keluar nih sama si David sama si David iya iya aduh kok kamu mau sih sama David iya enggak bukan masalah mau enggaknya sama David abisnya aku bad mood di rumah jadi nggak ini lagi nggak pengen di rumah aja dia kenapa David sih kan banyak cowok di luar sana yang lebih keren dari David ya abisnya yang lagi stay itu si David ya kali kalau ada yang mau ngerti sama temen-temen kamu kalau keluar sama David ya udah lah yang penting dia pake motor bagus mana pernah dia pake motor bagus ada kok dia udah tadi foto duluan sebelum sebelum berangkat kesini udah pap duluan jadi kamu mau gitu alasan sutuk doang nih ke aku padahal cuma mau naik motor bagus gini 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 emang kalau misalkan kamu aku ajak hari ini keluar nongkrong gimana mau nggak daripada kamu di rumah sutuk cuma malasnya aku jadi orang ketiga diantara kalian berdua eh inget ya aku nggak pacaran aku nggak pacaran aku nggak pacaran diinget gitu aku nggak pacaran kok sama David tetep aja kamu sama David aku sendirian sama Anca ya udahlah ya yang penting kan nggak ada hubungan tau statusnya apa gitu ya udahlah mending kita keluar aja aku tetep bakal nemenin kamu kok santai aja bisa nggak sih kamu tuh di hidupnya nggak usah ada David buang aja tuh si David bisa nggak lain kali ya lain kali buat apa sih kalau aku udah nggak butuh David sekarang aku lagi butuh David kamu butuh buat apa si David buat nganterin sana sini doang iya cuma buat ya ojek online lah lumayan kan ngurangin ongkos juga ngurangin pengeluaran hidup juga kamu tau sendiri kan sekarang BBM lagi naik tuh iya juga sih jadi kita harus hemat-hemat di rumah gitu kan harus juga membawa mobil sendiri tapi kan aku yang mau beli buat bahan bakarnya makanya kamu cari cowok dong kamu kan cantik kamu kaya banyak cowok yang suka sama kamu abis aku tuh udah trauma mau cari cowok yang kayak gimana lagi coba aku takut kebanting tau nggak salah cari cowok kamu tau sendiri kan kasus yang kemarin artis itu alamin aku takut ngalamin seperti apa yang dia alamin aku udah nggak bisa ngebayangin kemarin udah kamu inget nggak sama si Randy kemarin aku kan pernah di tarik-tarik gitu jadi aku trauma sampai sekarang aku takut iya makanya aku tuh takut takut ngalamin hal yang sama kalau ngomong bahas cowok si David kayaknya nih yang paling suka sama kamu tulus yang terbaik deh kayaknya cuma satu minusnya dia itu miskin miskin emangnya rata-rata cowok miskin tuh semuanya tulus gitu mungkin karena mereka nggak ada yang nggak ada yang mau mereka andelin gitu ya makanya dia tulus ya iya terus David ngira kamu mau sama dia kamu ngasih harapan sama David kalau kayak gini kasih bodo amat mau dia suka sama aku mau dia tergila-gila sama aku apa-apa aku nggak peduli yang penting kan semua keinen aku terpenuh cuman bayangin aja deh kalau kamu depositnya David dia udah langsung suka sama kamu yang penting kan aku nggak menjanjikan ini dan itu kok kan sama dianya ya selebihnya kalau dia misalkan berharap banyak atau lebih dekat buat ke apa ke aku ya salah dia dong bukan salah aku ya iya kalau hari ini kamu mau dejak jalan sama David pun David juga merasa dia ada harapan sama kamu ya bodo amat terserah bukan urusan aku suka-suka aku dong salah siapa dia mau aku juga nggak memberi harapan kok sama dia kalau dianya yang suka banget sama aku sudah terserah dia emang bener si David sekarang pakai motor bagus iya udah udah pop kok sama aku emang kamu nggak yakin ya nggak yakin kalau nggak yakin nanti kita pulang aja kan nggak mumpah itu aku kayaknya itu motor karena kamu yang minta deh sepertinya sih begitu karena kan kemarin tuh sebelum itu dia tuh kan nggak punya motor seperti itu terus aku bilang sama dia kalau dia misalkan punya uang lebih ya aku aku suruh dia buat beli kayak gitu kalau kamu bilang kamu mau sama dia kalau dia punya motor kayak gitu iya ya ampun Dev emang salah ya salah aku dari mana coba kamu tuh ya nggak apa-apa sih emang harus smart kan jadi perempuan kan realistis iya bener banget cuman nanti ujung-ujungnya David bakal nangis banget sih kalau ternyata kamu nggak iya dong aku kan yang penting aku tidak menjanjikan apapun ih ya udah deh terus aku gimana nih mau ikut jalan-jalan sama kamu ya udah ikut aja kan sekalian lagi yang juga kan biar nggak biar orang-orang tuh nggak ngira kalau si David itu pacar aku gitu biar nggak ya sedikit berkurang nih baru aku aku juga nggak mau tuh kamu dikira pacaran sama David tuh bener banget jadi kita nungguin David dulu kamu ada handphone kan handphone aku lagi di cas tuh di dalam hmm aku mau nelfon si David iya telpon itu si David biangnya biar cepat dateng kita cepat-cepat berangkat gitu aku udah lapar banget pengen makan dan aku haus banget bukan haus pengen minum tapi haus pengen belanja pengen belanja pake uang David emang? uang David? emang ya kali David punya duit halo fit kamu mau ke rumah David kan? iya lagi dimana? ini David udah nungguin loh GPL iya 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 udah deh aku nungguin ya oke iya udah berangkat abisnya aku dari tadi udah teleponin dia sejam lah aku nungguin dia disini tau nggak sih kamu tuh emang rasanya dia tuh lemot kan kamu nggak tau kalau aku tuh nggak bisa paling nggak bisa yang namanya sabar 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 kamu sih ngajak David siapa suruh ngajak David? biasanya juga bercapian ya coba deh kalau kamu ngajak cowok keren yang pake mobil mau les selama apapun kamu pasti sabar ya kan? ya males pasti ujung-ujungnya ada maunya coba kalau David kan enggak nggak pernah begitu gitu karena dia tetuk-ujung sama aku makanya aku manfaatin dia gitu loh kok ada Windy? emang nggak ngomong-ngomong sama Windy? kita kan udah janjian Dev enggak boleh aku disini ya enggak sih soalnya kan aku ada acara sama Devi gitu loh ya udah ini Windy pengen ikut kita jalan-jalan aja enggak mau dia ha? ha? kamu tuh ganggu aja sih Windy ya udahlah emang kenapa juga gitu dia cuma enggak jalan berapa kita jalan berdua ya biar aku lebih deket sama kamu lah Dev gini contohnya nih kalau dia udah sama kamu bulan itu saya sama orang tua kamu contohnya kayak aku aku enggak temen kamu apa hubungannya coba kamu juga sayang sama Devi cuma sayang sama Devi aja kan aku cuma temenan sama kamu cuma temenan sama Devi ya kan? hah? ya terus? aku enggak boleh aku jalan-jalan gitu ya secara matematis kamu tuh jadi nyamuknya kita gitu loh ya udah kamu enggak mau bawa si Windy ya biar aku jalan sama Windy aja kamu pulang aja nanti kamu kok judis banget sih Dev emang bukan pacar bukan family ngatur-ngatur emang gulangnya aku tuh apa Dev ha? udah lah kemarin ya boleh ya kemarin boleh aku pakai metik kamu tuh sia-siain tapi dengan keadaanku yang sekarang aku sudah punya motor sport emang masih kurang iya ha? kurang buktikan kalau aku tuh bener suka dan cinta sama kamu Dev sama motor Ninja aja dia belah kok lagi dia punya mobil coba gimana keren sih motornya ngomong apaan sih? kalau ngomong kurang ya kurang lah Fit gimana sih? emang kurang apa juga? ha? iya motor aku bagus loh emang bagus? harus daripada motor kamu menerometrik ya kayak gini aja to the point aja ya kamu mau bangun-bangun atau enggak? kalau enggak ya udah mending kamu pulang aja aku ngumpul sama Win ya udah demi kamu Dev ya meskipun dia tuh jadi nyamuk dan aku gak lu rasa bareng sama kamu ah ikut gak apa-apa lain kali kamu harus tau diri dong Win kalau aku ada di sini mau ngomong kamu kan gak punya cowok kamu katain tuh dia emang kayak gitu Dev makanya gak ada cewek yang suka sama dia ya gak salah gak sebanyak kamu jadi cowok tuh yang lembul gitu ya udah gak apa-apa kan itu juga temen kamu gitu kek iya iya acaranya acaranya gak pas aja kalau aku gak mau jalan berdua masih banyak hari yang lain Fit ngapain sih hari ini sama Devy kok aku sampai gak boleh gitu ya aku jalan-jalan doang ya udah aku juga jalan-jalan lagian kamu ngomongnya beda aku gak di tengah kan aku ngomongnya kurang leluasa gitu loh ada kamu Dev jangan judul dong Dev gara-gara David ya aku kan ya udah ya udah ya udah Dev aku banyak moto di sini sih oh iya di sana kan ada inovasi ya wah ada pekerja papaku tuh udahlah gak usah banyak sanya kamu ngapain mau bantuin papaku ngerjain itu ya enggak lah panas-panasan kok aku gak biasa kepanasan tuh yang gak becus emang loh kamu berharap pengen jadi pacar aku atau pendamping aku selalunya ya tapi kamu ngelihat pekerjaan papaku aja kamu gak mau ngebantuin ya daripada aku terus apa gunanya aku menikah sama kamu waga daripada aku ngerjain aku mending nyuruh orang buat ngerjain semuanya ihh jadi cowok ya iyalah ini motor aku baru beli kok itu tanjanya aku banyak uang tau sekarang dong pra urus aku dari lagi perjalanan kamu pakai motor sendiri ya win iya masa aku di tengah kamu ganteng aku ya motor kamu jelek kok masih kena senggol gak apa-apa ini motor kesayangan aku tau ada ganteng sama aku ya dev jangan sama windy ternyata cari rumput lumayan capek juga ya aduh tapi gak apa-apa deh buat sekarang buat hari ini aku cukup segini udah rumputnya nanti sisanya biar pekerja yang dikandang yang cari kalo gak biasa cari rumput terus cari rumput kayak gini ya capek banget kira-kira si Sofyan udah pulat atau belum nih aku bawa aja kembali sekalian iya makanya aku berhenti nanti ngapain sih iya bener dia cek rumput guys wah bayu ya ampun kalau kalian tuh kok ada disini kenapa bayu jangan heran dong ini kan jalan umum ya enggak kayak ada rumput bisa di tempat lain aja gak sih kamu apa-apaan sih Fit ha ya ampun kapan kamu sendirin pakai mobil di mobil ini harusnya kamu tuh dorong bayi kesana ke sungai harus ya oh ya deh kamu kesini kan mau ambil nih mobil ya kan kamu minta anterin sama kita soalnya mobil kamu kan ketiban ya orang kayak biasa mobilnya mau dipikir jalan gini gak apa-apa kan kan ya mobil eh awas lutar patah gimana eh suka suka gue dong laginya kalau patah tetap aku juga yang ganti bukan kamu bener banget eh oh iya kamu lama gak ketemu kok kamu ngapain yang artinya kok makin dekil aja begini aku lucu aja ya tiba-tiba kalian datang kesini bilang mau ambil-mobil ini harusnya ditaruh aja gak sih ganggu banget si mondar mandir mondar udah kayak setrikan aja enggak enggak keren juga enggak mondar mandir aku lucu loh liat kalian ini kalian gak ada yang lucu kamu kira kita baku yang lucu nih kamu nyari sampah disini nyari rumput begini itu bukan sampah ini sama aja sampah ini bisa periksa mata ya kalian kamu juga mungkin bisa ke puskesmas buat apa minta obat karena kamu sakit otak sepertinya Fit eh ngomongnya gak jelas yang ada tidak bisa sakit otak padahal dia tuh enggak gitu enggak kamu gak usah terpengaruh dia emang gak jelas itu waras benernya dan mata gitu dong bukannya dulu kamu bilang kalau dia tuh pernah suka sama kamu ha emang kamu mau sama dia ha terserang dia aku mau ya kan sorry ya aku gak pernah suka sama Devi dan aku gak pernah ada hubungan sama Devi jadi kalau kamu suka sama Devi silahkan kamu suka sama Vindi silahkan aku gak mau ganggu kalau aku suka sama Devi kenapa iya iya tuh temenmu tuh sana ikutin kalau kerja tuh kayak gitu elain kesini kalau cuma mau cari cari masalah cari keributan mending kalian lanjut lanjut aja deh sampai cuma seuprit ini kamu bawa ke timur ke barat ya terserah aku dong bukan bukan urusan kamu dev urusan kamu apa ngurus-ngurus hidup aku aku ini ya udah gak mau kenal lagi sama kamu dev aku emang kamu pikir aku ngurus sama kamu nah terus ngapain kamu nyamperin aku dari tadi ha ente kadang-kadang hehehe kita disini mau ambil mobilnya Devi yang parkir disini karena bannya bocor tau enggak ha kenapa utamu yang muncul tadi gini loh aku ketawa pasti ada sebab pasti ada alasan gitu kalian ditambah hari kalian ditambah hari enggak pasti ya dong iya geser orang gak ada apa-apa gak ada yang lucu juga kitanya marah-marah dia hanya ketawa emang ya kalau aku marah ya kalau aku marah sama orang yang seperti kalian sama aja aku marah sama batu karena kalian tuh gak bisa diomongi pakai bahasa manusia kalian itu bisa diomongi pakai bahasa yang makan ini nih dia udah ngatain kita dia memang kurang ajar dan pentingnya kita apain nih Win kamu dari dulu kok cari gara-gara terus sih Win tenang sungainya deket kok apa kita cemplungin tapi kita pas-pasin dulu nih ngomong sama dia disini kita cemplungin aja lempar kita ke sungai dianya ya udah kamu mau ngasih wasiat apa dulu nih ke kita ada atau ketemu tiara yang ingin kamu ucapkan ungkapkan kepada kami aku mimpi apa sih tadi malem bisa ketemu orang seperti kalian padahal aku ya sudah sering-sering berdo mimpimu itu mimpi baik ketemu sama kita karena kita ini bisa dibilang seakan-akan kita ini titisar deng ya kita yang mimpi buruk ketemu sama kamu bukan kamu malem aku mimpi ketemu sama anjing di jalan bener nih berarti nih hari ini dev kamu bisa jaga omongan gak dev eh kenapa kamu gak suka kamu gak terima ya wuh tersuka saya tidak peduli bener bener bencinya bencinya bagaimana dev kok sampai kamu itu ngata-ngatain bencinya lebih ke ilfil jadi devy kayak gerdeknya gak aku juga lebih ilfil sama kamu win aku juga lebih ilfil sama si devy sama si david nih eh gini aja ya karena kamu iri sama kita ya kan ngapain aku iri sama kalian dari dulu kalian kerjanya cuma bikin masalah kalau gak bikin masalah ya ngutang kamu inget gak dev kamu masih punya utang loh sama aku kamu juga utang devy berapa sih utang devy berapa aku gak pernah punya utang sama kamu kamu sendiri kan yang kasih ke aku buat beli jajan astaga dia cuma mau bikin malu kamu biar image dia membaikin kamu udah perhitungan kayak gitu yaudah aku gak minta kamu yang kasih aku gak pernah kasih duit sama kamu daripada aku kasih duit sama kamu mending aku kasihkan sama fakir fakir miskin yang lebih membutuhkan kalau kamu kan beda kamu uangnya cuma buat ke ya ke tempat-tempat hiburan kan sama nih kayak David nih dia udah gak punya duit nyiksa orangtuanya aku gak akan ngeganti kok sama kamu lagian aku juga gak minta kamu oh yaudah ambil aja soalnya kan kamu gak punya duit makanya aku kasihkan ini nih ya tempat umum bukan tempat kalian jadi kalian gak berhak buat ngusir aku disini cabang jik 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 jika cabang cari rumput cari rumput dijit jik jik jika ini menjau juga keren tuh baju jik jik jika itu kalau kamu cari rumput jangan cari rumput disini kemudian ini tempat umum bos kamu lihat gak itu sawah atau bukan ini ada rumputnya atau bukan yaudah ini harusnya dibuka pergi aja pergi aja jual tampang kalau cari rumput juga tetep gak laku baik ya terserah aku gak jual tampang sama kalian kok aku cari rumput buat makan ternak aku atau jangan-jangan atau jangan-jangan kalian mau makan rumput ini kalau mau makan makanan mahal makanan mahal tapi mulut kalian kok kayak makan makanan murah terus ya yaudahlah baik daripada aku lama-lama ketemu sama kamu aku jenak aku pengen jemput mobil ini dan kamu mendingan nih bawa dia rumput kamu nih tuh rumput kamu kamu bawa pulang aja ini menghalangi jalan aku ya di sini terlalu sempit tuh jalannya kotor gitu tambahin kamu ini dong kamu apaan sih aku susah payah lu cari rumput ini kamu seenaknya sendiri tuh kan ngomongnya aja udah kayak orang miskin banget ya enggak itu butuhnya ya baik kamu sama pakan itu kalau kamu ada masalah pribadi mending kamu selesaikan aja sama aku bukan kayak kayak gini caranya deh aku enggak pernah ganggu kehidupan kamu enggak pernah ganggu kegiatan kamu tapi kenapa kok kamu selalu cerai gara-gara sama aku deh atau jangan-jangan sekarang kamu mentang-mentang udah bareng sama Windy sama si David yang memang dari dulu musuhan sama aku terus kamu buat kesempatan buat menghina aku di sini emang pada dasarnya aku tuh becet banget ya baik sama kamu jadi enggak kamu sempurkan sama mereka oke enggak kamu paham kamu enggak bilang gangguin hidup Devi kamu ada di sini aja udah gangguin hidup Devi tahu udah menghalangi pandangan aku dan udah setengah kalian banget udah pergi aja ini mobil mau lewat masih mau minta duit mau numpang mobil ini eh yang mau numpang mobil kalian siapa coba buktikan sama aku kalau misalkan mobil ini mobil kalian jangan sampai kalian ntar lagi mau kalian itu ya dari tadi tanpa kalian sadar kalian udah mempermalukan dari kalian sendiri kamu nggak usah banyak kamu laki-laki tahu enggak kalau kamu punya malu mendingan mau pergi jangan berdiri sini nih apaan rumputnya apaan ya kamu dari tadi cuma maceng aku nggak mau citronus ya aku dari tadi kenapa Hah aku bukan nggak bisa kasar sama kamu udah pergi aku nggak butuh sama kamu aku dari tadi diem karena aku masih menghargai sama kalian cuman kalau kalian nggak bisa dihargai ya aku mau daripada itu mau apa mau ngapain dekar ha mau gelut stop stop jangan sampai David melakukan kekerasan terhadap kamu ya udah kamu nanti bakal laporan ya ngapain ya ngapain aku ya cari keributan sama sama David ga level def cuman kalau kalian udah kelewatan ya tidak menutup kemungkinan aku juga bakalan melakukan hal yang sama sama kalian ya kita gak ada perlu sama kamu ya sudah cukup tahu enggak kita disini mau ambil mobil tolong jangan halangi jalan saya tahu enggak ha ya caranya kamu tuh malu jalan kita sudah punya segalanya kamu bukti tuh motor aku bagus gitu yaudah iya aku ambil masa kalau aku David aku udah mulai mendor belum masih belum indor di sini spin apa baik kamu tuh perempuan ya ya terus ini motor nih jangan luput terus yang dipegang ya kamu nggak malu sama kita dan sekarang kamu jangan coba-coba buat suka logis sama Devi karena Devi bentar lagi mau apa kamu jelinga-jelinga ya tolok-tolok bentar ya sorry ya apa apaan ini motor David nih apa-apa buktinya kalau motor nih motor kamu tadi mobil yang dibilang punya si Devi sekarang motor dibilang udah kamu tadi mobil kamu minta bukti sekarang motor minta bukti lagi apalagi kamu ha ya tolong aku kepanasan nipit tolong dong gimana kayaknya dia udah kuat banget udah deh mentalnya nih halo 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 kamu bisa kesini nggak ya ini motor kamu dipakai semua orang ini deket sungang buruan oke 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 kita buktikan ya kita buktikan lagi kita buktikan kalau misalkan motor ini memang motor kamu aku bakalan sujud sama kamu tapi kalau misalkan mobil ini bukan mobil kamu deh dan motor ini bukan motor kamu kita yang bakalan bersujud sama kamu tahu enggak ha pegang ngomongin oh iya oke kalau aja aku enggak lagi aku siapa takutkan Tuhan aku ngapain aku sujud sama dia ya supaya kita membuktikan aja omongan jari itu benar bangga ya udah biar takut malu sendiri sih ya bener-bener tuh itu malu sama kita gampang mendingan kamu pergi ya sebelum malu nih bawah ini kalau kamu nggak mau bawa pakai ininya kamu bawa sana 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 pergi-pergi-pergi def kamu tuh kosar banget sih jadi perempuan deh ini kenapa aku aku ada selapa sih sama kamu deh ayo kamu marah aja aku bakal dengerin tuh kata-kata mutiara kamu biasanya kamu kalau lagi marah selalu ngeluarin kata-kata mutiara silahkan kamu keluarin aja kata-kata mutiara kamu kamu bersyukur jadi perempuan kalau laki-laki udah aku hajar ya kamu juga kamu jangan mentang-mentang di depannya devi sama bindi kamu sok jago di sini kenapa ha masih nggak terima iya gini ya cukup kali ini kalian kayak gini sama aku kalau sekalian sampai cari gara-gara lagi sama aku aku beneran habisin kalian kalau kamu nggak pengen cari gara-gara ya mendingan kamu pergi jangan pernah kamu mau 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 aku begini batang hidung kamu di depan lagi mobil kamu dah sini 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 tempat ngapain di situ ha def gini ya kalau misalkan mobil ini memang mobil kamu kenapa diri kamu nggak masuk ke mobil kamu kamu nyuruh-nyuruh enggak cuman buat membuktikan aja kalau misalnya aku enggak perlu pembuktikan sama kamu enggak soalnya kamu dari belakang tukang bohong emang aku bukan pacar kamu buka orang penting bayanginnya aku nggak soalnya aku aku nggak percaya gitu dan kamu kamu terlalu berhalusinasi mohon maaf ya ini masih jam 12 siang apa sih kalau mau bermimpi nanti malam jangan sekarang oke sekarang ini sih kalau ada udah emang bener-bener punya mobil ini kamu juga win kamu ngomong apa sih dari tadi win ha kamu yang aja kamu terlalu cari masalah sama kita ya yang cari masalah dari tadi kalian aku nggak minta buat ketemu sama kalian kalian yang nyamperin aku aku enggak nyamperin kalian aku cari rumput kemudian aku salah aku berhenti disini aku mau ambil objek oke terus selesai ngapain disini terus aku jadi rumput terus aku salah apa ruginya buat kalian jadi cepat lain kan luas tuh jalanan disitu harus kamu langsung pergi aja dari tadi ayu mereka udah tuh emang niat mempermalukan kamu Oh emang niat berarti kan kalian yang cari jadi gara-gara kan dari tadi ya mumpung disini dan kamu itu pakai pegang rumput tahu enggak nah udah jelas kan kalau kamu emang punya malu mendingan kamu pergi sekarang jangan masih bertahan disini ku bakalan buat kamu nurutin apa yang keperintahkan ya percaya kita buktikan aku akan melakukan apa yang kamu mau kalau kamu bisa membuktikan kalau enggak kamu harus nurutin apa yang aku mau Oke kita kita buktikan nanti aku nanti aku ngantusnya tidur jangan disitu duduk-duduk disitu kalian tuh norak banget ya dari tadi yang norak tuh kamu sekarang tuh udah gak zaman punya motor baru iya banget berarti kamu pamer sama aku iya dong berarti aku kan orang yang penting di hidup kamu iya buat dibikin malu aja ya ya beda banget kamu ngomong begitu sudah nah masih gak capek ada pembelaan nggak ada yang menerima kasih tau kan siapa orang ini orang ini siapa peker kamu Tosya ngomong-ngomong disini siapa sih kamu lagi kamu lagi fit ya kamu bila pinjem motor mau jemput adek kamu fit ini ini aja pinjem motor mau jemput adeknya nih kamu kamu gimana sih kamu bilang kota montrin adek kamu eh kamu mana aku dari tadi diem Fit dan sekarang aku udah membuktikan kamu harus buktikan omongan kamu sebagai laki-laki kalau misalkan aku bisa membuktikan kalau motor ini bukan motor kamu dan mobil ini bukan mobil Devi kamu bakal ngelakuin aku ngelakuin apa sama aku aku cuma bercanda ya aku ya aku emang saya ini laki-laki yang kamu bangga-banggakan deh kamu ya kamu mau tebar kesempatan aku coba minjam motor aku cuma bantu kamu buat metik kamu kemana metik kamu yang butuh tutup kemana Fit kamu selain udah nipu kita kamu juga udah udah bikin kita malu loh kalian aku malu bukan karena David juga kalian mempermalukan diri kalian sendiri ya habisnya baik yang mulai dulu si David kalian yang mulai dulu baik baik tapi sebelumnya aku minta maaf ya Kak aku udah besar banget sama kamu ya kan aku terpengaruh sama si David ya aku juga baik kalau perempuan emang dasarnya itu baik dia gak bakalan terpengaruh sama siapa pun perempuan Def kamu memang dasarnya ada hatinya busuk Def kamu cuman fisiknya yang perempuan Def tapi hati kamu itu iya kayaknya bukan manusia sih Def dan juga kamu ini apa sih yang bisa dibanggakan dari kalian berdua ha cantik juga enggak kaya juga enggak prestasi juga enggak ada kita minta maaf baik kita juga terus kamu juga mempermasalahkan masalah rumput ini ya memang aku jadi rumput cuman pernah aku kalau cuman mau beli mobil kayak gini 10 ya itu masih lebih daripada cukup aku deh mobil aku deh tapi kamu cari rumput ya terserah akulah orang kayaknya bebas ya mobil-mobil yang kamu bangga-banggakan dari tadi buat yah katanya mobil mewah nggak pantas buat aku nih cuma aku buat cari rumput Def ya Kenapa enggak pakai motor biasa Kenapa saya mending aku cari rumput mobil ini ini aku buat cari rumput daripada aku buat ngajak kamu jalan-jalan naik mobil ini mending tapi cari rumput aja pakai mobil kamu ya sekali lagi kamu jadi gara-gara sama aku fit kamu bakalan tahu sendiri akibatnya berkumpul sama aku Wah nggak beningnya tuh semua ini ya gara-gara deh kipu aku dan urus nih temen kamu yang motor kamu jangan kamu pinjemin sama orang kayak David ini dia ujian-jian dari pada aku bawa kamu ya mending aku bawa rumput ini ya kembali aku dong by itu aja marah was mungkin-mungkin-mungkin baik apa unyit awas pindahin aku nggak butuh sama kamu tahu aku bisa sama Bayu yang punya motor dia tahu dia lebih keren dari pada David ini dia unyit-unyit tapi punya motor ya makanya gede lagi emang dia lebih keren tahu tuh ya ampun baik aku boleh ngomong ha mau ikut aku gue emang harga diri kamu cuman segitu ya deh Hah daripada aku bawa kamu mending aku bawa rumput baik baik-baik-baik ya ampun kita malu banget deh 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 tahu deh Ternyata ngobot punya bayu aku mau diakuin lagi nomornya sama dia gara-gara David nih gimana rumput segitu aja di bonci pakai sebelah kiri dan mau aku mencet enak banget jadi rumput bisa gara-gara-gara kamu kamu nggak bikin gara-gara semua nggak akan terjadi dan bayu nggak akan marah sama aku aku mau mau aku dorong ini ngasih jorong ancah ini kamu bikin kesel aja sih jadi tadi udah deh kamu sekarang enggak usah gangguin lagi lagi kamu nggak perlu ikut campur lagi ya kamu nggak usah datang ke rumah aku lagi aku nggak butuh sama kamu dan aku nggak mau ketemu lagi sama kamu udah aku nggak peduli kamu mau sayang sama aku atau nggak terserah aku nggak peduli aku nggak sayang sama kamu aku kecil sama kamu apa deh yuk cempatan dong enggak tahu malu banget nih orang udah sana pergi loh jangan lagi tuh sekarang jangan lupa turunnya tuh